Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan pelatihan bagi kelompok kerja Kampung KB Sesulbar yang dilaksanakan di Mamujo, Sulawesi Barat. Pelatihan Kampung KB bagi kelompok kerja atau POGJA Sesulawesi Barat dilaksanakan guna meningkatkan kualitas pengelolaan Kampung KB melalui peningkatan sinergitas, pelaksanaan pembangunan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga atau KKBPK. Selain itu, kegiatan juga ditunjukkan untuk meningkatkan kualitas pembangunan sektor bersama mitra kerja agar mampu menjadi Kampung KB percontohan. Kegiatan yang dibuka oleh Kepala BKKBN Provinsi Sulawesi Barat, Andi Rita Mariani, di Mamujo, Sulbar, diikuti peserta dari seluruh Kabupaten Sesulawesi Barat yang menengani langsung program Kampung KB di daerah. Di depan peserta pelatihan, Andi Rita Mariani menjelaskan Kampung KB merupakan salah satu upaya untuk mendekatkan pelayanan program KKBPK kepada masyarakat dengan mengaktualisasikan delapan fungsi keluarga dan membangun karakter bangsa melalui perwujudan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. Sasaran Kampung KB menyasar penduduk yang tinggal di wilayah miskin, padat penduduk, wilayah yang kurang memiliki akses kesehatan, pesisir, humuh, dan wilayah dengan kesertaan KB yang rendah. Sementara itu, BKKBN Sulbar terus membangun kerjasama dengan unsur terkait keluarga berencana di daerah agar program Kampung KB dapat dirasakan secara merata. Pelatihan bagi Pogja sendiri diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan pengelola Kampung KB percontohan tercapainya program KKBPK khususnya di wilayah Kampung KB dan meningkatkan komitmen serta koordinasi mitra kerja dari berbagai tingkatan di sektor keluarga berencana. Rizal Desa Fitri melaporkan.